Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini saya ucapkan syukur saya kepada Allah SWT Karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit membagikan cerita Ataupun pengalaman-pengalaman saya pribadi Tentang bagaimana saya convert dari agama saya yang dulu menuju hidayah Islam Bahwa sebenarnya yang sudah kita ketahui bahwa sebenarnya agama Kristen Atau Kristen Protestan Mereka semua itu mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan Nah disini kita akan membahas, kita akan sedikit mengulas Tentang ayat-ayat sendiri yang ada di dalam Bible mereka sendiri Bahwa sebenarnya siapakah jadi diri Yesus Atau Nabi Isa al-Isalam disini Jadi bermula dari sebelum saya memeluk agama saya yang baru ini Bahwa Kristen itu mempercayai bahwa Tuhan itu mempunyai hakikat tiga Jadi Tuhan itu adalah Tuhan Trinitas Tuhan itu adalah Allah Tritunggal Dimana tiga pribadi yang aslinya mereka itu berbeda-beda Tetapi mereka menjadi satu hakikat Nah disini kita akan sedikit mengulas dan kita akan mengupas ayat demi ayat Apakah betul, apakah benar anggapan bahwa umat-umat Kristihani mempercayai bahwa Allah itu adalah Trinitas Karena terus terang kalau dari pendapat saya pribadi Termasuk sudah pergumulan-pergumulan yang sudah saya lewati Bahwa sebenarnya Trinitas itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu sendiri Bahwa sebenarnya Trinitas itu adalah suatu konsep yang diciptakan oleh manusia-manusia tertentu Yang dibuat untuk menyesatkan umat Sebagai berikut saya akan kutip beberapa ayat Yang sekiranya menjadi pokok pembahasan kita pada siang hari ini Bahwa saya akan mengutip satu ayat di dalam Bible itu sendiri Dimana Yesus sendiri yang berkata seperti itu Yohannes 17 ayat 3 Inilah hidup yang kekal Yaitu mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Sebenarnya pada ayat ini itu sudah jelas dan sangat lambang sekali Bahwa apabila kita sebagai manusia normal Apabila kita sebagai manusia yang berakal budi Apabila kita sebagai manusia yang bisa menggunakan bahasa logika berbahasa yang benar Sebenarnya dari ayat yang sudah sangat sejelas ini Kita itu sebenarnya sudah bisa mengartikan sebenarnya siapakah Yesus disini Mari kita ulas disini Inilah hidup yang kekal Yaitu mengenal engkau Disini ada kata engkau Siapakah yang dimaksud dengan engkau disitu Itu adalah Allah Satu-satunya Allah yang benar Disini Yesus sendiri jelas mengatakan bahwa Engkau disini itu adalah satu-satunya Allah yang benar Jadi bukan dua Bukan tiga Atau bahkan bukan mempunyai tiga pribadi Tetapi disini Jelas sekali di dalam ayat ini Yesus memperkenalkan pribadi Allah Sebagai satu-satunya Allah yang benar Setelah itu Dari konteks itu kita bisa dapat paham Konteks yang kedua adalah setelah lanjutan dari ayat tersebut Dan mengenal engkau Yesus Kristus yang telah engkau utus Disini ada kata-kata engkau lagi Berarti siapakah yang dimaksud disini Engkau itu adalah Allah Engkau itu adalah Allah Jadi pada konteks ayat yang sudah barusan saya kutipkan kepada pemirsa pada siap hari ini Sebenarnya kita tahu bahwa Siapakah yang diutus Dan siapakah yang mengutus Bahwa ada objek yang diutus Dan juga ada subjek yang mengutus objek tersebut Bahwa sebenarnya di dalam ayat ini kita dapat melihat dua oknum yang berbeda Bahwa Oknum yang mengutus tersebut adalah Allah Sebagaimana yang sudah diterangkan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar Dan oknum kedua disini adalah Allah itu sendiri yang mengutus Yesus Kristus sebagai utusannya Sebenarnya ini cuma salah satu ayat Yang sekiranya bisa membukakan mata kita semua Bahwa sebenarnya Yesus disini adalah sebagai utusan Allah Kemudian kita coba lanjut Setelah saya buka-buka Bible lagi di dalam perjalanan hidup Saya semakin terus ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Ada ayat-ayat itu yang begitu sangat jelas Sebagai contoh Sebagai ayat yang kedua yang akan saya kutip disini adalah Yohannes Di ayat yang kedua ini Saya akan coba membahas kepada pemirsa sekalian Bahwa sebenarnya Melalui ayat yang sudah saya terangkan pada Yohannes 17 ayat 3 tadi ini Kita dapat mengambil kesimpulan lebih dalam lagi Dan dari sini kita akan tahu sebenarnya siapakah jadi diri Yesus Kristus sebenarnya Di dalam Alkitab itu sendiri Jadi bukan menurut pengakuan saya Bukan menurut pengalaman saya Tetapi semua yang sudah saya sampaikan ini adalah menurut dari Bible itu sendiri Bahwa pada ayat yang kedua Saya akan kutip dari Yohannes 12 ayat 49 Demikian bunyinya Sebab aku berkata-kata bukan pada diriku sendiri Tetapi Bapak yang mengutus aku Dialah yang memerintahkan aku Untuk mengatakan apa yang harus aku katakan Dan aku sampaikan Kita akan kaji lagi bahwa sebenarnya di dalam ayat ini itu Kita akan lebih mengerti lebih dalam lagi Bahwa Sebab aku berkata-kata Aku di sini itu merujuk pada Yesus Berkata-kata bukan dari diriku sendiri Berarti di sini sudah jelas bahwa Yesus itu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri Nah siapakah dia Ayat selanjutnya menjawab Tetapi Bapak yang mengutus aku Dialah yang memerintahkan aku Ini sudah jelas Berarti ada yang mengutus lagi Dan ada yang diutus Berarti Bapak memerintahkan Dan Bapak mengutus Yesus Supaya Yesus dapat menyampaikan firmannya kepada umat-umat manusia Nah Di dalam selanjutnya Dialah yang memerintahkan aku Dan mengatakan apa yang harus aku katakan Dan aku sampaikan Nah jadi Cobalah kita tengok-tengok Untuk menggunakan Logika berbahasa yang benar Otomatis Kita ini harus Ayat sejelas ini Kita ini harusnya tahu Bahwa sebenarnya Yesus Terang-terangan itu mengakui Dan berkata-kata Bukan dari dirinya Tentu kalau bukan dari dirinya Yesus Mestinya dari yang lain dong Mestinya bukan Yesus itu sendiri dong Terus siapa Siapa yang dimaksud oknum ini Siapakah oknum ini Bahwa yang dimaksud Yang dimaksud oleh Yesus Kristus Yang dimaksud oleh Nabi Isa al-Isalam Oknum disini adalah Allah Atau yang biasa yang disebut Allah Bapak Pada dunia berpistenan Simak baik-baik Bahwa sebenarnya Ada Yesus Ada bula Bapak Pada ayat tersebut Adalah Yesus Ada dua oknum disini Lagi-lagi dua oknum Pada Yohanes 17 ayat 3 Kita ketahui Bahwa ada dua oknum Yang dimaksud disini Pada Yohanes 12 ayat 49 Kita juga tahu Bahwa sebenarnya ada dua oknum Yaitu Yesus Dan Bapak itu sendiri Nah Kesimpulannya Ada yang diperintah Dan juga Ada yang memerintah Jadi Yesus bukan Bapak Atau Allah Dan Bapak Juga bukan Yesus Atau Allah Dan ini semua Menggagalkan Formula Trinitas Atau konsep ketuhanan Yang dibuat oleh Pihak-pihak Tentu Yesus Mengakui Diutus oleh Bapak Dan Bapak itu sendiri Mengutus Yesus Sehingga Yesus Yang diutus oleh Bapak Tidak sama Tidak sama Dengan Bapak Yang mengutus Yesus Sekarang kita lanjutkan Pada ayat berikutnya Dimana Hampir Hanya bersebalahan Dengan ayat tersebut Yaitu kita coba Ulas di Ayat yang kelima puluh Ayat yang kelima puluh Berkata Bahwa Dan aku tahu Bahwa perintahnya itu Adalah hidup yang kekal Jadi apa yang Aku katakan disini Aku menyampaikannya Sebagaimana yang Difirmankan Oleh Bapakku Disini juga Sangat jelas sekali Pemeriksa Bahwa sebenarnya Yesus itu Mengatakan Hal tersebut itu Berkata tentang Perintahnya Dan dia tidak berkata Bukan perintah saya Tetapi dia berkata Perkataannya Atau perintahnya Nya disini siapa Jelas Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Nya disini siapa Jelas Allah yang menciptakan Yesus Allah yang mengutus Yesus Bapak yang mengutus Yesus Siapa yang dimaksud itu Tentu bukan Yesus sendiri Bukankah Tentu oknum lain Yang dimaksud Ini bukan Yesus sendiri Tetapi Adalah oknum lain Yaitu Allah Yaitu Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Ini sama dengan Ada yang diperintah Dan ada yang memerintah Jadi konsepnya sama Ada yang diutus Ada yang mengutus Ada juga yang memerintah Ada yang diperintah Otomatis Kita bisa tarik kesimpulan disini Orang yang memerintah Dan yang diperintah Itu jelas berbeda Jelas dua oknum yang berbeda Marilah kita gunakan Logika berbahasa yang benar disini Bahwa Sebenarnya Ayat yang sudah jelas Itu pasti akan bermakna Juga dengan jelas sekali Kita tidak perlu Mengertikan Ayat-ayat yang sudah jelas Dengan pengertian kita sendiri Melainkan Ayat itu sudah sangat jelas sekali Dan disini Aku menyampaikannya Sebagaimana yang difirmankan Oleh Bapakku Juga sudah jelas Aku menyampaikannya Sebagaimana yang difirmankan Oleh Bapakku Jadi Bapak Bertirman kepada Yesus Dan Yesus Sebagai pembawa firman Pemirsa Di ulasan saya yang ketiga ini Saya akan semakin membahas Tentang ketuhanan Yesus Yang sudah disalah persepsikan Oleh umat Kristen Pada zaman sekarang Di ulasan saya yang ketiga ini Saya akan berusaha Mengutip satu ayat Yang sebenarnya berhubungan Dengan ayat-ayat sebelumnya Yaitu Yohanes 12 ayat 49 Dan Yohanes 17 ayat 3 Kita akan kutip dari Kitab lainnya Kita akan kutip dari Lukas 22 Ayat yang ke-44 Berbunyi demikian Ia sangat ketakutan Dan makin bersungguh-sungguh Berdoa Peluhnya menjadi seperti Titik-titik darah Yang bertetesan ke tanah Coba lihat kalimat ini Siapakah yang merasa ketakutan Siapakah yang peluhnya Menjadi titik-titik darah Dan bertetesan Karena saking takutnya Pertanyaan kedua Pada siapa ia ketakutan Disini jelas Bahwa siapakah Yang sungguh-sungguh berdoa Dan pada siapa ia berdoa Kalimat ini sudah sangat Menjelaskan kepada kita Sejelas-jelasnya Bawaan yang sudah jelas Seperti tulisan hitam Di atas kertas putih Tentunya bagi orang-orang Yang berakal Ada yang berdoa Ada juga Sebagai tempat Memohon doa Ada juga Ia ketakutan Ada juga yang ditakuti Jadi sebenarnya Yang ingin saya sampaikan Kepemirsa disini adalah Kita harus menggunakan Logika berbahasa yang benar Apabila kita ingin Memahami Ayat-ayat yang sudah ada Di Bible tersebut Jadi ayat yang sudah jelas Tidak perlu kita artikan lagi Kepengertian Yang seharusnya Bukan arti dari Ayat Bible itu sendiri Jadi ada yang berdoa Ada juga tempat Meminta doa Ada ia ketakutan Ada juga yang ditakuti Ada di mana ia Poin berikutnya adalah Pada saat Dalam ayat tersebut Diterangkan bahwa Yesus itu ketakutan Maka pertanyaan yang ada Dalam hati saya adalah Kepada siapa Yesus takut Pada saat itu Sebagai seorang manusia Pada saat itu Dia takut kepada siapa Ataukah Kepada pasukan Romawi Mengapa Tuhan harus takut Kepada manusia Ciptaannya sendiri Ataukah Yesus itu Takut pada dirinya sendiri Jawabannya adalah Yesus Pasti takut Kepada Allah Bapak yang di surga Yesus berdoa Kepada Allah Bapak yang di surga Dan Yesus sendiri Yang mengatakan bahwa Demikianlah Saudara-saudara Sudah saya sampaikan Sedikit pengetahuan Mengenai Ayat-ayat yang bertentangan Dengan konsep Trinitas itu sendiri Dimana ayat-ayat Yang sudah sangat jelas Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri Bahwa Sebenarnya Dirinya Hanyalah utusan Allah Sebenarnya dirinya Bukanlah Allah Sebenarnya dirinya Bukanlah Tuhan Melainkan Hanyalah Hamba Allah Mari Saudara-saudara Guru Mari Anda berpikir Gunakanlah akal sehat Gunakanlah akal budimu Yang sebagaimana Yang sudah Yang sudah diberi oleh Pencipta kita Untuk lebih mengkaji Siapakah sebenarnya Allah Siapakah sebenarnya Bapak Siapakah sebenarnya Tuhan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton